Halo teman-teman, selamat datang channel ini di China. Teman-teman, sekarang kami berada di kota Beijing. Kami sekarang berada di menara panah Chengyangmen. Menara panah Chengyangmen ini berada di bagian utara jalan Qianmen. Menara ini tuh sebagai kayak lindungan. Setelah kita keluar dari Chengyangmen, di depan sana ada pintu Qianmen. Di sana banyak menjual makanan-makanan. Semoga kita jalan-jalan di sini aja, teman-teman. Jadi di sini itu sangat aman banget. Ayo aku ajak teman-teman sekarang kita pergi jalan-jalan lihat makanan juga. Jalan Qianmen ini dari selatan ke utara ada 845 km, teman-teman. Jalan Qianmen tuh adalah komersial yang paling makmur ya. Dari dinasti Qing dan dinasti Ming. Jalan Qianmen ini teman-teman, kalau teman-teman main ke Beijing harus ke sini. Karena di sini banyak banget makanan-makanan yang enak dan makanan yang terkenal, teman-teman di sini. Ini kami sekarang sudah berada di jalan Tashlar atau Distrik Sejarah dan Budaya Tiongkok atau China, teman-teman. Ini adalah toko obat tradisional dan ini itu sangat dihormati dan sangat terkenal, bukan hanya terkenal di China sini, bahkan terkenal di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada toko同仁堂, tepatnya berada di Indonesia Jakarta. Dan toko同仁堂 ini sudah ada 300 tahun lebih, teman-teman. Ini adalah sebuah di dlatego timah dari Tiongkok. Kalau tidak kita masuk ke sini? Jalan, kita lihat tadi. Jalan akan ke sini. Temaan yang ini sangat terkenal. Ini adalah tidak yang terkenal. Seperti yang kami lihat di sini, kita lihat di sini. Seperti yang tidak di sini, kita lihat di sini. Si, kita lihat di sini. Beri dari sini, kita lihat ini ini juga. Ini adalah kami yang terkenal di kami terkenal di kami. Jadi ternyata obat yang paling terkenal di toko Tung Ren Tang ini adalah namanya An Kung Niu Huang Wan, teman-teman. Di sana sini biasanya orang-orang di rumah biasanya akan persiapkan obat ini. Jadi ini adalah proses pembuatan obatnya, teman-teman. Ini proses pembuatan obatnya itu masih tradisional dari dulu sampai sekarang ya. Hari ini sangat beruntung ya, bisa melihat ini proses bikinnya teman-teman. Karena ini biasanya tidak ada setiap hari dan bukan seorang bisa melihat ini cara bikin obatnya. Ini masih pakai papan, obatnya jadi begini. Dan yang di sini adalah guru Li Po Yang. Jadi di sini ada papan, dia akan menarik. Dan ini akan menarik untuk mengandung. Jadi, saya bisa beritulangi dengan membuat ini? Lokal dengan membuat ini berjayaan, karena menghabiskanabel ini berjayaan? Pada masa yang ada, lalu berjayaan-hayaan-hayaan. Sekarang-hayaan, hampirnya berjayaan-hayaan-hayaan, yaan? Sekarang-hayaan. Sekarang-hayaan. Anda berjayaan-hayaan. Sekarang-hayaan-hayaan. Sekarang-hayaan-hayaan-hayaan-teman. Ini adalah pintu Yungting, teman-teman, dan di sini juga ada garis poros tengahnya ya, teman-teman, sampai di sini. Bangunan menara ini adalah yang paling bagian selatan, teman-teman. Gerbang Yungting disebut juga Gerbang Yongan yang artinya kedamaian abadi. Bangunan Gerbang Yungting merupakan salah satu bangunan gerbang kota klasik di Beijing. Ini adalah pintu masuk utama teman selatan kota luar Beijing dan titik awal selatan poros tengah Beijing. Bangunan utama meliputi platform kota, menara panah, dan barang bucat. Di antara sekian banyak gerbang kota di luar kota, bangunan gerbang-gerbang Yungting memiliki bentuk paling besar dan teknologi konstruksi paling indah. Merupakan bangunan lakmar di ujung paling selatan poros tengah. Ayo, teman-teman, sekarang kita lihat lebih dekat lagi. Teman-teman, pada zaman dahulu ya, zaman dulunya di China sini, kalau kita sudah melewati pintu ini, berarti kita itu sudah masuk kota Beijing teman-teman ya. Jadi teman-teman, video hari ini juga sampai di sini ya. Kalau teman-teman ada kesempatan main ke China, mainlah ke Beijing sini. Welcome teman-teman datang ya. Nah, yaudah sekarang kita mau pulang dulu jadi video hari ini. Juga sampai di sini, dukung kami terus. Kasih like, komen, dan subscribe. Bye-bye.